Ini sama-sama, ini sebenernya sama sih, double marksman juga, Yusun Shin dengan Matrix, yang satunya Yusun Shin dan juga Wanwan. Wow, langsung aja sebentar lagi kita akan menuju ke arah drafik untuk menentukan siapa yang akan lebih kuat dari draftnya terlebih dahulu. Ini baru draftnya dulu ya, habis draftnya baru nanti kita lagi gameplaynya, bahkan kalau tadi beberapa tim sempat owning dari draftnya ya, bedah itu Melvinas kalau nggak salah. Iya dong, bedah Melvinas kan, Melvinas ini tidak boleh sembarangan untuk melakukan pick lagi, dan di sisi lain udah ada Selena yang opung barusan bilang bersama dengan Link yang sudah di amangkan pada Bangstar. Oh, Link lagi-lagi menjadi priority brand juga untuk tim dari Melvinas Gaming, mungkin melihat kayak kita nggak mau ada sedikit celah, karena dengan adanya Link yang terbebas, dia bisa menciptakan banyak gameplay, dia bisa ikut berperang, dia bisa nggak ikut nge-split post, akan sedikit sulit tentunya untuk kita ulangi. Nah, dihentikan mungkin saja begitu pula dengan Selena, melupakan satu kunci permainan dari Malvinas Gaming, dihentikan pula. Kita sekarang, kita melihat nih, band selanjutnya, Estes, nggak pernah keluar dari band list. Ada apa lagi dengan Estes? Ini match keempat ya? Yes. Masih Estes, masih Estes tidak akan keluar dan tandanya ini di grup A. Mereka mostly menggunakan hero healer sebagai poin utama di dalam teamfight, dan bahkan dari sisi seberang. Dari Red Canids, mereka masih menunggu sedikit momentum untuk mengamankan satu buah hero, Hayabusa. Hayabusa. Aku jujur penasaran sih, ngelihat para pembina di team Malvinas Gaming ini pakai Hayabusa tuh akan seperti apa sih, Yopo? Ya kalau Hayabusa juga belum pernah terlepaskan ya sampai dengan match yang keempat. Jadi kita masih harus menantikan pasti siapa yang berani untuk melapaskan Hayabusa di stage dari M3 yang sekarang. Tanpa link, tanpa Estes, tadi sebelumnya berarti if-nya masih buka. Ini udah bukan target band, seperti mereka menargetkan ke arah battle, tapi lebih ke arah mungkin menargetkan juga ke Red Canids. Popol Kupa juga masih ada? If sih kalau aku bilang. If? If? Atau melihat mode dari team? If oke sih, tapi kalau menurut aku mungkin ke arah Patrick's maybe? Juga oke. Patrick's Adrian ya Pak dia? Iya, Patrick's Adrian juga oke. Matilda, akankah dilepas atau di band? Lepas, dia akan banyak banget yang terlepas untuk kali ini. So, kita langsung lihat. Satu, dua, tiga. Matilda, Budemonstar. Dalam mengawakan Matilda, langsung tanpa pesa basi. Terbuka untuk Soropakuito, Eve, dan juga Parsha untuk team. Teras gaming ngomong wawah. Ini mau rebutan Rafaela gak? Pertanyaan kita sekarang. Malvinas. Dan juga Red Canids. Sama-sama pengguna Rafaela. Ini semuanya bahkan. Bahkan tadi Blacklist juga menggunakan Rafaela. Jadi, agak misteri untuk first picknya karena memang cukup mahal kalau kita mau melakukan pick terhadap Rafaela pertama kali. Masih ada Pak Kito yang lepas sebagai first pick. Eve juga masih terbuka sekarang. Kalau mereka mau ngambil untuk Eve-nya masih untuk solid pick pastinya. Sebagai pilihan yang pertama bagi Malvinas. Ya, Malvinas Gaming kalau kita lihat Eve-nya ketika dilepas mereka gak mau ngelepasin itu. Eve sudah di tangan dari Malvinas Gaming. Tapi dengan ada Malvinas Gaming yang mengamankan Eve, ini terbuka untuk Sorop. Parsha. Nathan. Red Canids. Sekali ini mereka mengeluarkan Nathan untuk di game kedua dari tim Red Canids. Sampung wawah. Yes, masih ada Matrix juga di tangan Adrian sebagai god laner. Clean. Masih juga terbuka. Clean. Juga satu opsi yang bagus ya untuk bisa berhadapan dengan Nathan. Atau kalau enggak ya Brody juga bisa lah untuk main in range. Rafaela-nya bakal dipakai atau enggak? Rafa sih menurutku diambil sekarang ya daripada ada kombinasi Rafa-Nathan gak sih? Nathan bisa masuk ke jungle, di cover dengan Rafaela. Rafaela yang juga masih bisa nge-backup parsianya sendiri. Jadi, Malvinas kemungkinan besar mereka akan mendapatkan Rafaela sekarang. Bersama dengan satu hero yang lain kah? Posisinya Nathan-nya akan berada di jungle atau di arah gold land? History. Kalau menurut aku pribadi di arah gold land, it's okay sih. Oh, enggak ngambil Ruby. Akhirnya. Bagus banget nih. Dari Malvinas kali ini. Dia mengemankan Rafa. Karena Ruby ini belum tentu taruh di arah gold atau EXP. Kalau EXP kayaknya Yuzhong gak sih? Yuzhong. Yuzhong EXP-nya rubinya kayaknya di arah ruang. Yes. Kalau menurut aku. Sebesar kemungkinan karena untuk meng-cancel juga Fader Airstrike. Untuk menangkap Nathan dan Barats. Muncul kembali terhadap Red Canids. Kita masuk ke dalam second band phase. Ya, dengan adanya Yuzhong disini. Bisa menabrak ke backlaner. Mendapatkan Nathan, mendapatkan Parsha. Dan juga ada cadangan yang kedua. Mereka masih punya Ruby. Dengan I'm Offended. Yang kembali lagi. Bisa meng-cancel Fader Airstrike. Jadi dua efek sisi yang besar. Masih dikombinasikan juga dengan tambahan. Demonstrati beratang. Dengan adanya real world manipulation. Jadi ini tiga pick yang cukup pateng ya. Dari Malvitas Gaming. Tinggal bagaimana respons untuk Red Canids sekarang. Mereka ada Barats. Yang berarti bahwa mereka tidak ingin untuk ditabrak dengan mudah. Karena Barats dengan Rafaela. Bakal sulit banget untuk bisa di kalahkan. Beatrix. Ter-ban. Counter dari Barats itu sendiri. Sudah diamankan. Tidak mau baratsnya ditumbangin dengan cukup cepat. Bahkan para pemain dari tim Red Canids. Mereka respect terhadap seorang Beatrix. Dengan adanya gameplay tabrak yang akan diamankan oleh tim Malvinas Gaming. Dari tim Red sendiri ini sangat butuh healer. Dan aku pribadi. Dengan adanya Parsha. Adanya Barats Nathan. Rafaela. It's okay banget seperti yang tau. Yes. Kenapa? Karena ini mereka dengan gameplay yang berkata. Beta yang solid dilakukan oleh tim Red Canids. Ini Rafaela lah. Yang bisa menetralisasi tim fight dari Yuzung. Bahkan Yuzung masuk. Dia berubah turun. Itu masih bisa diberhentikan pergerakan Nathan Holy Batista. Ya bisa di-ditoras welcome juga. Jadi ada cukup banyak variasi dari Red Canids. Dimana mereka akan bermain sedikit lebih defense. Your team is banning. Banning sekarang. Belum terlihat jungler dari... Ini ya. Dari sisi kiri kita. Malvinas. Kalau ada assassin. Lancelot kah? Yang akan dimainkan? Lancelot. Lancelot. Oke. Aku setuju banget. Lancelot akan dimainkan. Bisa jadi... Dibandingin dengan Roger-Roger gitu. Roger ini sangat enak. Kalau di tangan dari Malvinas. Kenapa? Karena rubinya di tangan dia. Iya. Kalau misalnya Roger di tangan dari Red Canids. Ini akan sedikit berat. Dengan counter-counter yang dimiliki. Dan bahkan ada word manipulation dari YP. Jadi sekali masuk ini akan sedikit berat untuk seorang Roger. Dari tangannya Red Canids. Untuk Malvinasnya Roger-nya berarti... Oke. Ini juga berarti. Your team. Florin. Hey. Rafaela. Barats. Parsha. Tiga triomid yang akan kuat banget. Semisal ya. Semisal diambil oleh Red Canids. Kita masih menantikan untuk pick yang keempat. Bisa masuk sekarang. Mereka akan mengarah kemana dulu. Karena Barat sianggler juga bukanlah opsi yang buruk. Kalau kita lihat dari komposisi Red Canids. Sekarang. Kalau aku sih... Rafaela dulu ya. Rafaela dulu. Karena sisi seberang juga masih belum tahu nih. Rompanya karamana. Atau dari sisi Red itu udah bisa memantapkan triomidnya. Kalau kata Apengwawa. Triomidnya cukup keras. Tapi kalau mereka mau janggler. Sebenarnya aku sedikit tinggul sih. Sereka itu. Kalau misalnya janggler itu biasanya pakai YSS opung. Si jam style-nya. Iya. Tapi ini di bed. Di bed. Dan Angela yang muncul. Masih tetap dengan metode healer juga. Karena kita tahu healer ini sangat bagus lah. Istilahnya untuk dipakai dalam seri dari Base of One. Karena bisa membuat lawan kaget. Lawan juga sulit. Untuk bisa menembus defense yang mereka masih sempat untuk me-build up dulu. Untuk membawa gamenya lebih lama lagi. Masuk ke mid game. Masuk ke late gamenya. Dua pick terakhir. Malvinas. Bakalkan kita melihat satu buah assassin kali ini. Karena sudah di-ban Akai-nya. Dan pastinya kita menantikan haul tersebut. Dan Clint juga masih terlepas. Wow. Ini langsung saja terhadap seorang Clint dan Bigger Roger. Seperti Dugan, Opung, dan juga Budemonstar. Ini sangat-sangat kuat. Dan bahkan dengan adanya damage deal di late game nanti. Mempukah tim Red Kanitz ini bertahan? Karena jujur. Barat sekalipun. Lawan Roger. Lawan seorang Clint. Bocor. Bakal tebus. Bocor abis-abisan. Belum lagi World Peripulation yang bakal menghentikan pergerakan melee dari seorang. Barats itu sendiri. Ketika Baratsnya ada di tengah-tengah Real World Manipulation. Dia nggak punya escape sekarang. Kita tahu bagaimana Barats biasanya ada temannya. Yaitu Matilda. Ada Gading Wing. Baratsnya bisa keluar dari sana. Tapi kali ini Baratsnya. Masih belum tahu di mana. Karena ada jump style. Ini bukan Vicky Dia sih. Tapi lebih karena kita melihat ada Balmond. Yang bisa masuk sebagai jungler. Jungler sih Balmond kali ini. Jungler sih menurutanku. Tapi lu berhadapan dengan hero yang punya range. Jangan lupa di sana ada Clint. Jangan lupa. Masih ada Real World Manipulation. Itu Pak Alfon sekali solok masuk ke dalam. Gak bisa pulang. Mulai jalan kaki. Itu dia harus dikempat banget. Harus presisi banget penggunaan dari skill-diskill. Ya dan Angel harus lalu sikap nih. Buat nge-backup siapapun di timnya yang butuh bantuan. Karena Malpunan segini punya damage yang sangat besar. Rubinya bisa nangkep. Dan inilah dia kan di game ini Om Bawa. Iya kalau dari aku pribadi ya. Aku suka. Malvinas. Mereka udah cukup oke banget ya. Apalagi ini kan Ruby sebagai romernya. Jungler juga bisa menambah ke sisi belakang. Tinggal bagaimana mereka berhadapan. Teamfight besar kalau mereka bisa menjinakkan Balmond. Orgo rasanya akan menjadi game untuk Balvinas. Alright langsung kita berujakan line of dawn. Penentuan apakah salah satu dari mereka mampu menggeser posisi dari battle. Atau bahkan mereka akan tetap struggle untuk kali ini. Dimana dari sisi samping Frost. Yang akan menggunakan seorang Parsha dari arah Goldlane. Harusnya nih Om Bawa. Untuk melawan seorang Clean adalah pilihan yang tepat sekali. Dan bahkan dari sisi Midlane yang mereka menggunakan Ufata Z. Ada Stavey di depan sana memberikan damage para pemain dari tim. Mereka akan coba untuk melakukan poking di awal dan jump style. Akan mendapatkan satu barangnya distribusi terhadap Little Wonder lebih unggul dibandingkan dari Malvinas Gaming. Tengah-tengah ada low wave yang bisa untuk nge-backup terus-terusan. Tapi fun fact dari Snake Video. Parsha dan Barat jadi favorit hero di grup A. Dari 4 match yang berlangsung. Duanya selalu dipik. Wow benar-benar bisa dibilang hero yang sangat-sangat tebal di depan sana. Dan Parsha kita tahu. High ground yang sangat-sangat bisa memberikan defense dan bergemes dari awal game pada Monster. Iya. Dan memang kayak kita ngeliat awal-awal seperti ini semuanya tentu berfokus untuk ngenakin landingnya terlebih dahulu. Kasih pressure nge-zoning out. Tapi pergerakan dari Malvinas Gaming. Tengok. Pergerakan bottom lane Luna dalam bahaya. Di cakar-cakar Queen belum mendapatkan level 4-nya. Dan Luna masih bisa selamat. Tapi Adria tersimpit sudah Luna. Dan akhirnya first blow dihasilkan oleh Malvinas Gaming. 4 member berada di area bottom lane. Membuat sang Parsha yang burung pun pakai flickernya. Kabur-mabur pulang rumah. Ini akan coba ditukar dengan ada satu buat Tureti Aramid. Osternya kali ini ternyata belum berhasil sing. Dengan satu buah pelajar yang transform. Mami untuk mundur ke arah belakang. Mengganggu pergerakan dari seorang Nathan. Tapi ternyata di sini sepertinya Nathan masih bertahan hidup bersama dengan suara jump style. Harus mundur ke arah belakang. Tidak bisa untuk mendapatkan satu buah Tartal. Terlebih dahulu memilih untuk reset, 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 dan reset. Uh, reset dilakukan. Red Canning kembali mundur. Dan Malvinas di game early seperti ini. Kayaknya mereka udah menunjukkan taringnya. Kemudian pressure bahkan dari Tartal Camp. By Samsung Galaxy A52s sudah muncul. Mereka ingin amankan objektif selanjutnya. Dan Red Canning. Mereka gak mau ngebiarkan itu berjalan secara mulus. Memulai di kontes, dipukul mundur, terriset sudah Tartal yang pertama. Oh, dengan ada Lethal Counter kali ini sepertinya dari Queen. Gak mau terlalu masuk, lebih dalam lagi. Ada kasih depan sana. Ketahu akan ada dengan World Manipulation. Satu-baru tersebut dengan cukup baik-baik di Bali. Sekarang ada ada Lethal Counter. Silah! Rogernya tergeprek. Menjadi Roger geprek. Level 3, Buda Monster. Cuan-cuan-cuan banget dari Red Canning. Mereka hanya kehilangan Luna. Sedangkan Malfinas Gaming harus kehilangan Queen dan juga Adria. Dua hero yang seharusnya mereka bisa farming. Harus bisa menjaga diri mereka. Tapi sayangnya, Red Canning punya kesempatan yang sangat besar. Celahnya dimaksimalkan. Mempanis dua member dari Malfinas Gaming. Wow, sing-nya. Kalian juga agak lebih tertati-tati untuk menubahkan barat itemnya. Ophong, silahkan. Dari Jumpstyle akan mengarah ke War Axe terlebih dahulu. Jadi, masih baru sepatu. Jadi, hanya mengandalkan untuk Lethal Saunter dari Monster Sympath, Siklarnya, dan Akashi juga demikian akan mengarah ke Guardian Helm. Jadi, ini bakal tebal-tebal untuk teman-teman dari Red Canning. Sebelum ada item yang jadi sendernya. Jadi, mereka masih dalam proses untuk build up. Tapi, kita melihat tadi bagaimana team play-nya. Di mana Red Canning agak sedikit dipaksa di sini untuk melindungi. Dan tiada platform lain. Perusaha akan menjadi pilihan. Tapi, lihat dengan kepengawalan platform main dari team Red Canning. Seberangnya dipukul mundur Steffi. Steffi gak bisa masuk lebih dalam lagi. Steffi dan bahkan Queen. Jansel, what are you doing? Terlalu dive in. Walthy Basen telah dikeluar. Menuju karena belakang masih bisa selamat dengan satu buah health. Dan juga hard guard dari seorang. Papi, Papi pun Luna. Berani masuk karena adanya hard guard dari Luna. Ini juga menjadi sebuah informasi yang penting. Malfinas Gaming agak maju. Terlalu terjempat dan dipanis oleh team Red Canning. Mereka mempanis. Karena Malfinas Gaming melihat, oke udah gak ada hard guard. Kita maju sedikit. Tapi tidak. Red Canning masih sigap untuk melakukan peperangan. Dan mereka gak berhenti di situ. Mereka masuk karena jungle milik team Malfinas Gaming. Mulai dibalas kali ini. Dari permainan agresif Malfinas Gaming. Black Dragon Pobudu. Dengar belakang. Upaz di dalam bahaya. Backupnya di mana? Upaz di atopi dikeluarkan. Dan Upaz di dalam bahaya. Satu si terakhir. Dilapatkan. Queen mendapatkan point kill yang dia butuhkan. Oh my god. Adrian kali ini memberikan sedikit quick draw untuk bukul mundur. Steffi tidak tinggal diam. Jump style akan menjadi pilihan. Tantar-tantar kali ini terbuka lagi dan lagi. Pemilih di arah bottom lane. Harley bakal coba memaksa Frost. Ditutup. Federer steknya udah tidak ada lagi. Steffi is coming. Wings by wings. Mencoba menyelamatkan diri. Menuju karat turut yang kedua. Mundur bahkan. Dan di sisi lainnya. Steffi memukul dan meng-zoning out permainan. Hingga Adrian selalu kuat untuk mendapatkan banyak gold. Dan Akashi menginjak batang leher dari seorang. Wow. Sang naga. Ya. Ucuk-ucuk di area top lane terdapat point kill. Karena Red Canids. Mereka ngebiarin bottom lane-nya. Dan Parsi yang masih bisa bertahan. Di area bawah. Dan Wings by Wingsnya. Sementara di area top lane. Berotasi dari Red Canids. Menghasilkan satu point kill. Yang ini ngebuka mereka. Untuk objektif selanjutnya. Yaitu Turtle. Sekarang Turtle came by Samsung Galaxy A52s. Sudah muncul. Akankah ini dikontes oleh Malkinas Gaming. Tapi Upadzi. Serang diri tanpa adanya backup. Bahkan Angela juga gak ada hard gun. Sehingga harus dipasrahkan begitu saja. Terlambat semua. Sudah kali ini untuk Turtle. Dan Turtle sudah diamankan oleh seorang. Jump Style. Walaupun ditukarkan seorang Upadzi. Yang dimana Upadzi tertangkap. Rotasinya. Masih telah keluarkan. Stamia akan menjadi pilihan. Apakah dia terpakai. Dan terhubungkan semua channel Luna. Masih ada pelikir karena belakang. Masih ada satu buah. Perlindungan kali ini. Diamankan oleh seorang. Fender Snek. Tapi Harley. Tidak tinggal diam. Akashi. Terasuki oleh seorang yang celah. Dan berhasil selamat. Tidak ada pertempuran. Dan tidak ada pertukaran nyawa. Untuk di area mid lane opung. Ya ini Red Canids juga bisa menahan. Dan Malvinas sedang berusaha untuk mencari celah. Dari mana mereka bisa dapetin poin. Tidak ada dari Red Canids. Red Canids mereka beropet objektif. Mereka bisa dapetin Turtle-nya. Bahkan dua kali berturut-turut. Dan bahkan untuk objektif di Gold 10-nya. Ternyata sudah sukses dari Malvinas. Mereka sudah dapetin. Dan bahkan untuk di top-nya ini. Baru dapetin juga oleh Malvinas. Jadi pelan dan pasti mereka juga. Pasti bisa saling mengejar. Tapi untuk Gold Difference-nya ini terjadi. Karena adanya objektif play. Di arah dari Turtle Fin. Oke. Lihat perbandingan 1000 Gold yang mereka miliki. Di opasi. Mereka coba untuk menunjukkan seorang Sing. Depan sana ada Luna yang tiba-tiba datang. Untuk memberikan sedikit pressure. Dan bahkan Sing harus mundur sedikit. Ini turret di arah Bottom Line akan menjadi pilihan utama. Lihat bahkan tiga player sudah stay in by opposition. Melakukan cutting in. Dengan item yang dia miliki War Axe. Dan bakal menuju ke arah satu buah Dreadnought Armor. Untuk sebuah chance menahan semua damage. Dan diberikan dari seorang Roger sebagai anti-kirasi beri montar. Tapi dilihat dari pergerakannya. Sekarang di area Bottom Line akan terjadi perang. Yang sangat besar. Dan Harga sudah dimunculkan. Jam style semakin percaya di rumah. Di area depan. Dia tonas welcome menahan satu. Di area belakang. Diseruduk oleh Sing. Dan Black Legend boom dipisahkan lidi belakang dari tim Ratkanis. Tapi di area depan. Jam style. Percaya diri. Maju ke depan. Masih bisa berlatih. Tapi Upasinya tak bisa diselamatkan. Berperangkat juga di area depan. Queen dengan bebasnya. Damage yang sangat besar. Like and pause. Mengejar-gejar ke area lidi belakang. Membuat Ratkanis mundur secara perlahan. Mundur secara traktor. Mereka udah kelayan Upasi dan juga Luna. Oh no. Tadi miskomunikasi terlalu memaksakan dari seorang jam style. Dia kira dia akan mendapatkan satu buah point kill. Atas seorang Steffi. Tapi ternyata Steffi terlalu jauh. Dan saya dikularkan. Saya akan menjadi pilihan. Akashi. Dan harus merelengkan satu buah tartelnya. Mencoba di pasar di area Midland. Queen is coming bersama dengan Steffi. The Flicker save the day. Untuk seorang Akashi. Flicker ke arah belakang. Dan satu titik pencing jam style. Mereka mendapatkan satu celah. Dan harus mundur sekarang juga. Wow. Ini dodanya kerat sangat-sangat kerat sih. Cuma maupun kita streaming. Yu Zhong-nya selalu punya peran yang sangat penting. Dia kayak. Ketika Yu Zhong muncul. Dari Ratkanisnya mundur. Terpisah perangnya. Ya ada dua tipet ya. Yang berarti terpisah. Seperti itu tadi. Tapi. Ya balik lagi. Dua-duanya. Cep banget. Tinggal bagaimana mereka mengeksekusinya. Tinggal siapa yang lebih dulu. Untuk penyelesaikan atap Akashi. Udah punya anti-kuras. Akan jauh lebih. Thank you. Dikari cepat. Wow. Tapi dengan Relative Modification dikeluarkan. Akashi sekarang berada di tengah-tengah. Mau makan siapa. Luna pun gak bisa menyelamatkan dengan adanya. Heartcut. Flicker langsung kabur. Jamsa liarnya depan. Tak ada yang bisa membackup lagi. Heartcut ini digunakan. Dan sekarang. Dari Ratkanis. Mereka kehilangan lagi. Dua. Tadi juga dua. Dua-dua terus yang mereka. Tanpa menukarkan apapun. Ya. Benar-benar. Ini bukan hal yang baik. Lihat 8 poin kill sudah diamankan. Dari segi goals mereka juga udah bakal melambung jauh tinggi. Dengan perbedaan yang udah mulai signifikan terlihat. Dari segi laningnya. Mereka juga udah coba amankan. Untungnya Bede Mostar ya. Touretnya itu masih sama. Touretnya masih seri. Touretnya masih dua sama. Yang tandanya mereka tidak terlalu memiliki kegulah dari segi objektif Touret. Dan di arah bottom lane. Dengan adanya tiga orang yang sudah diamankan oleh tim. Dari Malvinas Gaming. Ini tandanya akan menjadi Touret yang ketiga untuk mereka. Tapi lihat. Frost terlihat dengan cukup jelas. Sevi dengan konsilnya. Imo Vendates belum ada. Dan langsung flicker ke arah belakang. Menyelamatkan diri. Antisipasi untuk melakukan perlindungan. Just in case. Tiba-tiba ada satu Imo Vendates yang bakal ditarik dari seorang Steffi. Untungnya Steffi pun gak punya flicker. Hmm. Itu untungnya. Cuma memasuki menit yang ke sembilan. Semuanya akan tentu berporos kepada Lord. Yang sesaat lagi akan muncul juga nih. Dan kan Nets dan juga Malvinas Gaming udah berada di dekat Lord Pit yang muncul. Selamat datang Ji. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat kali ini di Land of Dawn. Tentunya Bapak Lord sudah internasional kali ini. Berada di World Championship. Mr. Lord. Mr. Lord oke ya. Welcome Mr. Lord. Tentunya Bapak Lord untuk menelamatkan diri warna rangka. Tapi tercata masih ada pasif yang dimiliki dari seorang Yuzo. Tentunya tumpul kena belakang meninggalkan satu buah poin dari Upa Tizi. Rugi-rugi-rugi dari Red Kanets. Terus-terusan merugi dari peperangan tadi. Mereka gak bisa mendapatkan apapun. Dan replay-nya kita lihat dari ini om. Yes. Replay oleh Samsung Galaxy A52s 5G. Di mana ini ada fight yang terpisah. Dikejar habis-habisan. Dan Upa Tizi harus kabur. Dan bahkan terpik off oleh Zing. Dan setelah itu juga kembali join untuk tim pet-nya Zing lagi-lagi. Membantu rekan-rekan-rekan. Ya Zingnya ini udah disana lagi. Dia bisa dapetin satu. Dia mundur ke belakang keluar. Habis kejar Black Dragon 4. Wow luar biasa. Itu kunci permainan dari Malfinus Gaming sih. Selalu memisahkan peperangan. Padahal mereka harus gabung. Tapi di area atas. Kayak dari tim Red Kanets harus kehilangan Touret. Di area bawah pun akan juga di area tengah menjadi pusat pula. Malfinus Gaming berada langsung di area depan Akasi menjadi frontliner. Mencoba menangkap siapa tapi terlalu low. Dia harus kembali. Mundur. Dator's Welcome gak bisa untuk mendapatkan siapapun. Malfinus disilai. Untung-untung-untung. Semua Touretnya berhasil disapun. Tersisa inhibitor saja untuk tim Red Kanets. Ini Lord yang masih sangat pagi. Belum menit 12 masih bisa diatasi oleh tim Red Kanets. Sebenernya inilah yang kita bahas ya. Dari segi draftnya bahwa ketika ada real world manipulation yang dibuka. Escape apa yang dimiliki oleh Red Kanets. Hampir gak ada sama sekali dan itu yang membahayakan. Mereka mau nabrak. Tapi gak bisa nabrak juga. Tapi gak bisa nabrak. Karena kalau nabrak mereka harus totalitas sama batas. Mereka harus real commitment untuk ada disana. Dan itu dimaksimalkan oleh Malvinas. Terlihat bahwa Ruby juga. Menangkap dengan adanya M. Offended. Narik semuanya masuk ke dalam real world manipulation. Dan ngebalikin keadaan dari disana. Itu dia. Mau gelut? Ayo. Mau kabur? Ayo. Gelut lagi. Kejar sama Yuzong. Iya ada Yuzong. Diudak-udak. Pokoknya ini kayak tim Red Kanets. Harus punya skenario yang baru lagi sih om. Dan ini kayak dari tim Malvinas Gaming. Gak mau kasih kesempatan. Mereka mulai berperang dari atas. Real world manipulation dikeluarkan. Tapi prosanya bisa terbang saja. Karena Peter Astraknya gak beri impact apapun. Memilih untuk mundur set up. Yang dilakukan oleh Tim Merah Yamit pun gagal pula. Wow. Itu lebih ke arah ragu sih dari Malvinas Gaming. Aku lihat ya. Dia setengah-setengah. Udah all out. Dan bahkan kali ini. Kita lihat. Dimana tadi aku sudah bilang. Di para pemain dari Malvinas Gaming. Ada satu pemain yang memiliki uber termuda. Yaitu Adrian. Dan item yang open. Silahkan. Yes. Dimana di itemnya. Sekarang upat easy sih. Kalau kita lihat di kejar-kejar terus-terusan. B.O.D. nanti adalah item untuk dia sendiri. Tapi Queen Wintolkel War Axe. Ini udah hampir jadi. Silahkan bisa jadi Malvin Proor. Untuk Queen. Sing juga udah cukup tanky. Dengan mengandalkan satu buah War Axe. Itu udah lebih daripada cukup. Untuk dia. Adrian. True damage bagi dia. Jadi B.O.D. Next itemnya. Ini. Lebih perih lagi. Tinggal komposisi dari Red Canine. Sebagaimana mereka membongar defense yang dibangun oleh Malvinas. Karena Malvinas. Ketika mereka sudah mengeluarkan. Komposisi skill mereka. Hampir gak ada yang bisa dilakukan oleh Red Canine. Kecuali yaudah. Real commitment aja. Kita harus nabrak. Kalau kita mundur. Kita udah ketakam di tengah. Palang tanggung. Mending basah sekalian gitu. Jangan separuh-sparuh. Nyemplung ya. Iya. Nyemplung aja udah berantem. Udah gak bisa lagi men soalnya. Oh kecebur langsung ya. Kelelep aja ya. Oke. True or die. Iya. True or die. Dan ternyata udah ada Steppy depan sana. Dan style. Aku coba mundur terlebih dahulu Steppy. Kali ini. Karena dia seorang diri. Dia bisa saja di pick off. Buda Mongstar. Dia bisa saja diamankan. Dan bahkan kalau dia diamankan di tempat tadi. Dia bakal sebut tinggi dengan adanya. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Please welcome. Please welcome Mr. Lord. Yang terhormat. Please welcome. Please welcome. Oke dan welcome. To the world. Sekarang semuanya udah perang-perang nih Ji. Karena dari Malvinas Gaming mereka gak mau basah-basi untuk mengamankan Lord. Tapi begitu pula dengan Reed Candace. Mereka gak mau ngasih gitu secara gratis. Dan mereka terlalu terlambat. Lord sudah berada di tambah. Malvinas Gaming. Amal. Vanity keluarkan keluar. Tapi di area belakang tengok Yuzhong. Yang asak-asak lidi belakang dari Timberad. Agak seseorang diri di area jepan. Gak ada yang bisa memback up Luna pun. Yang mencoba membantu dengan hardguard. Haris tumbang pula. Hantaman benda tumpul. Membuat dua player dari Tim Red Candace kali ini tumbang. Luna di area belakang oleh seorang Yuzhong. Dan Akashi di depan yang tertangkap dengan world manipulation. Iya tapi sinknya tumbang sih tadi. Iya cuma satu budaya lebih berbahaya apa. Frostnya tuh gak tumbang. Yang sangat penting adalah frostnya tumbang. Untungnya ini masih menitian ke-15 opung Wawa ya. Jadi mereka masih lebih cepat untuk kembali hadir ke line of downnya. Dan replaynya opung Wawa sih ya. Ini dia replay. Dimana Akashi tertangkap. Nah ini dia. Ini yang selalu terjadi di world manipulation. Dibuka Akashinya nyangkut. Gak ada yang bisa nolong sama sekali. Karena ada Yuzhong yang ngepisahin semuanya. Itu dia untuk replay kita oleh Samsung Galaxy A-series. Oke tapi kali ini sepertinya Lord bakal lebih cepat. Untuk bersama para pemain dari Malphine. Asking median full blade. Red Canis mencoba untuk bertahan. Restrake tersebut dengan world manipulation ditutup. Bahkan frostnya disuruh tutup. Pedian strike-nya membuat tuara tetap masuk. Dan bahkan super minion mereka masih bergerak di arah bottom. Dan juga di arah mid lane. Ini saat yang sink untuk bersinar. Lian Yuzhong. Ataman berat humpul bersukara pelanggan. Gak berlihat apapun yang terjadi. Melakukan suara tinggal. Tadi hilang begitu saja. Letak monster tidak bisa memberikan 1 poin. Tambah ternyata catanya. Terperangkap. Mencoba diambil. Steffi di serman tiga pergerakan dari seorang jumpster. Bester bukanlah sangat bebas. Tiga turut sudah hilang. Ini bencana muda bangsa. Iyap Malvinas Gaming begitu kuatnya menduduki base break di Red Canis. Terus susah masih ngotot. Akashinya tumpang. Tersisa tiga member saja. Berusaha untuk melakukan defense. Tanpa adanya Queen gak masalah. Mereka mau masuk area base. Abis thing sudah dipanis. Terus sekarang three on three. Tiga lawan tiga. Malvinas Gaming harus kembali sepertinya. Dipaksa mundur ke atas. Malvinas Gaming akan memaksa ini. Luna berada di depan mata. Lalu real movement inflation dikeluarkan. Benar-benar sekarang kayak ini. Malvinas Gaming gak bisa untuk maju lagi sih. Memaksakan sesuatu keadaan yang tidak baik untuk kali ini. Membuat Malvinas Gaming harus sadar. Mereka harus mundur. Dari cleannya pun gak punya flicker lagi. Lihat tidak esek yang dikeluarkan. Clear minion yang dilakukan para pemain dari tim Canis ini luar biasa bagus. Untungnya tadi Ufata Z berhasil mendapatkan satu poin penting. Kalau tidak Queen yang tidak tumpang ini beda kasusnya. Karena dengan beberapa health bar yang cukup tipis. Dan Canis itu membuat seorang Queen itu bertahan. Dan reset dulu kalau kita lihat. Dari Malvinas mereka harus berusaha untuk bisa mendapatkan objektif mereka ya. Yang paling penting adalah mendapatkan Lordnya. Dan sedikit ngintip dulu dari item dari Malvinas. BOD udah selesai. Bagi Adrian dia akan mengarah ke satu item. A magic defense. Bisa jadi itu adalah Athena Shield. Yang akan sangat respect terhadap Frost. Frost disini sudah akan mengarah juga untuk Poly Crystal. Jadi kita harus meng-expect juga bahwa akan ada burst damage yang sangat cepat. Yang bisa dilakukan oleh Frost. Karena Shield belum ada yang membuat kecuali Stevie. Yang dimana dia adalah Romer sendiri. Jadi harus berhati-hati terutama mungkin untuk Queen ya disini. Karena satu buah ledakan dari Venom Airstrike akan bisa membuat dia menguap. Bagaikan ya udara kosong. Jamstile juga ini apa ya. Ini dari Red Canis. Mereka balik lagi mereka gak boleh terlalu terpisah seperti tadi. Berulang kali kita melihat Akashi sendirian di dalam Reward Manipulation. Ataupun Jamstile yang ada di dalam sana. Pat melawan satu. Oke tapi kalau menurut aku sih lebih karasing ya. Dia harus lebih sabar untuk buka Black Dragon Transform-nya. Dia harus tahu dulu posisi dari Parsanya. Dia harus tahu dulu posisi dari Upatazi dimana. Karena kalau dia udah ngebuka sekali aja opong Wawa. Dia ngelepasin dua orang itu bersinar di dalam teamfight itu beda kasusnya. Karena bisa saja kali ini Red Canis yang membalikan keadaan di menit yang ke-18. Ingat sebentar lagi kita menuju ke arah menit yang ke-20. Dan welcome. Please welcome Mr. Lord yang terhormat. Masih untuk ketiga kalinya by Samsung Galaxy A52s 5G. Sekali ini udah dibuka. Queen bakal coba fokus. Ada Akashi. Flicker selanjutnya depan. Ternyata masih bisa dilindungi oleh seorang flicker dari seorang Harley. What Manipulation belum dikeluarkan. Kali ini dari seorang scene menunjukkan seorang Frost itu. Dia pilihan utamanya. Dan ternyata flicker dari keluarkan retribusnya. Tidak, 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 Tidak. Bukan retribusnya tapi ternyata sesuatu buat James dan Sarah Harley. Mendapatkan satu boboin yang cukup mahal. Asa boboin yang dikeluarkan. Jangan sampai sekarang belakang. Kamu dengan balik, 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 balik. Bapu, bapu, bapu. Immortalisi sudah pecah. Tapi dari mau Finals Gaming mau mengakhiri game ini. Sekarang juga dengan lori yang sudah mereka miliki. Tiga kill yang mereka dapatkan. Ini membuka jalan. Ini sudah kaya ratkarpet mereka masuk bersama-sama. Di dalam base. Tim Ratkanis berusaha sekuat penangga untuk menahan Malvinas Gaming. Ratkanis hanya bisa pasrah. Karena lori sudah hadir. Semuanya berfokus. Dan Malvinas Gaming mendapatkan kemenangannya. Oh my God. Kali ini Malvinas Gaming akhirnya berhasil mendapatkan kemenangan. Dan bahkan dengan targetingnya. Sudah aku bilang sebelumnya obong. Target ke arah Parshanya atau ke arah Upatasi. Dan benar. Setika dia lihat ada Parshanya di sana. Tidak. Tidak. Potong. Terima kasih.